Halo kawan dan sahabat terbaik Jumpa lagi dengan channel Lambing Gamblez Jogja Channel yang ngobrol tentang fakta, peristiwa, dan budaya Salam dari channel Lambing Gamblez Jogja Ajinin diri, ono ing lati, ojo mincela mincela Kawan dan sahabat, mari kita kunjungi Kandang Menjangan atau Panggung Krapyak Panggung Krapyak didirikan tahun 1760 oleh Sri Sultan Amunggubwono I Panggung Krapyak berbentuk menyerupai kubus dengan ukuran 17,6 meter x 15 meter dan ketinggian 10 meter Pada setiap sisi bangunan, terdapat sebuah pintu dan dua buah jendela Bangunan ini terdiri dari dua lantai Lantai bawah terbagi ke dalam empat ruangan yang dihubungkan oleh lorong Lantai atas atau atapnya adalah sebuah tempat terbuka yang dibatasi oleh pagar Panggung Krapyak terletak di Panggung Harjo, Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Panggung Krapyak berada di sebelah selatan keraton Ngayudyokarto Hadi Ningrat dan berjarak sekitar 2 km Berburuan Pada masa Kasultanan Mataram Panggung Krapyak digunakan oleh Raja-Raja Mataram Sebagai tempat pengintian atau berburu binatang Khususnya rusa atau menjangan Oleh karena itu, masyarakat sekitar sering menyebut Panggung Krapyak dengan sebutan Kandang Menjangan Pertahanan Panggung Krapyak juga digunakan oleh prajurit Mataram sebagai pos pertahanan Sehingga bisa mengawasi musuh dari arah selatan Dan dapat segera melaporkan kepada keraton bila ada bahaya Pembunuhan Krapyak dulunya adalah sebuah hutan Yang menjadi habitat banyak satwa Salah satunya rusa atau menjangan Keluarga Kerajaan Mataram yang suka berburu adalah Prabu Hanyokrowati Putra Panembahan Sinopati Kegemeran berburu Pangeran Hanyokrowati Menyebabkan beliau meninggal di hutan Krapyak Beliau diberi gelar Panembahan Seto Krapyak Dan disemayamkan di Kota Kuti Filosofi dan makna Panggung Krapyak Panggung Krapyak termasuk Bangunan yang terletak Di garis imajiner Atau garis sumbu Yogyakarta Poros yang menghubungkan Gunung Merapi Tugu Yogyakarta Keratonnya Yogyakarta Hadiningrat Panggung Krapyak Dan Pantai Parang Tritis Poros yang menggambarkan Sangkan Paraneng Dumati Yang artinya Dari mana manusia berasal Dan kemana manusia akan kembali Panggung Krapyak secara simbolis Melambangkan Yoni Atau Alat Vital Wanita Tugu Pal Putih Melambangkan Lingga Atau Alat Vital Pria Yoni Melambangkan Kesuburan Makna sumbu Imajiner Yogyakarta Melambangkan Proses kelahiran manusia Sejak lahir Dewasa Sampai Akhir Hayatnya Demikianlah Persembahan kami Semoga Bermanfaat Ingatlah Kata pendiri Bangsa kita Jasmerah Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah Salam Sejahtera Dan Sukses Selalu Untuk Anda Kawan Dan Sahabat Tercinta Terima kasih